Disambut para simpatisan dan pendukungnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba di gedung Asakinah Kabupaten Cianjur setelah siang. Nyal-nyal dukungan pun mengiringi kedatangan Prabowo bersama sejumlah pimpinan partai koalisi. Bahkan tak sedikit warga masyarakat yang berebut untuk menyalami calon presiden nomor urut 02 ini. Di awal pidatonya, Prabowo Subianto mengaku merasakan semangat yang begitu tinggi dari pendukung dan warga Kabupaten Cianjur. Bahkan dengan optimistis, capres nomor urut 02 ini menyampaikan bahwa aroma kemenangan rakyat sangat terasa dalam kunjungannya ke Kabupaten Cianjur. Meski demikian, ia mengimbau para pendukungnya untuk tetap rendah hati serta menjaga ketenangan jelang Pilpres 2019 nanti. Di akhir pidato Prabowo berpesan kepada para pendukungnya untuk sama-sama mengawal jalanan Pilpres 2019, serta mengawasi dugaan-dugaan kecurangan yang mungkin saja terjadi. Usai pidato capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meninggalkan gedung pertemuan sambil kembali menyapa warga masyarakat di atas kendaraan. Mugi Satrian melaporkan untuk NET.